Salah satu pertanyaan besar tentang gimana cara meningkatkan subscriber di YouTube adalah banyak aspek sebetulnya. Tapi sebenarnya di video kali ini kita akan sama-sama belajar dulu tentang gimana sih flow-nya sehingga kita bisa lebih banyak mendapatkan subscriber di YouTube kita dan tentunya channel kita bisa bertumbuh dan beberapa kasus bisa mengembangkan bisnis termasuk menghasilkan uang juga. So, kita langsung akan pelajarin di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang gimana sih sebenarnya cara mendapatkan banyak subscriber di YouTube. Dan sebenarnya kalau bicara tentang topik ini sebenarnya agak sesuatu yang saya boleh bilang sensitif, terutama kalau Anda bertanya mungkin channel kita yang mungkin masih belum banyak mendapatkan subscriber, tentu jawabannya adalah relatif gitu ya. Jadi, banyak atau tidak tentunya relatif, tapi tentunya kita akan coba bagikan dari apa yang pernah kita lalui gitu ya, apa yang bisa kita pelajarin sama-sama dan take it or leave it menurut saya ya. Jadi, kalau misalnya Anda merasa kurang nyaman dengan topik yang kita bawakan, it's okay. Ya, kita bisa diskusi panjang gitu ya. Saya yakin juga banyak sekali channel yang jauh lebih besar yang lainnya dan punya cara-cara sendiri, tapi kita pengen lebih sharing-nya sesuatu yang apa yang menurut kita bisa mendatangkan lebih banyak subscriber dan dengan cara sebenarnya memahami ya cara kerja dari YouTube itu kayak gimana. So, saya pengen gambarin ke Anda dulu tentang flow atau cara kerjanya gitu ya, terutama tentang aspek ya cara kita mendapatkan ya banyak subscriber dari YouTube. Pertama, sebetulnya yang pasti harus kita bedah atau kita pahami adalah, pasti di YouTube kita butuh konten, di mana konten itu nantinya akan bisa dapetin traffic gitu ya. Traffic atau sumber pengunjung, orang yang nonton. Jadi, kalau orang yang nonton bisa dapetin traffic, kemudian biasanya dia akan pecah, bisa jadi langsung konversi jadi subscriber. Oke. Subscriber gitu ya. S, subscribers gitu ya. Di part kedua, bisa jadi dia nggak langsung jadi subscriber, bisa jadi dia ngecek dulu video-video kita yang lain gitu ya. Seperti padu umumnya, di mana dia melakukan namanya channel visit gitu ya. Channel visit, kemudian baru dia menentukan apakah dia akan subscribe apa tidak. Jadi, in berapa kasus, kita akan bisa memahami bahwa ya ini flow padu umumnya. Nah, sehingga kalau kita cermatin, part yang paling signifikan dari bagian ini adalah bagian yang kita sebut sebagai traffic di sini ya. Karena apa? Ya, karena traffic ini adalah sumber awal dari subscribers, termasuk yang channel visit gitu ya. Jadi, traffic itu penting sekali. Nah, bicara tentang traffic sebetulnya, traffic di YouTube mungkin Anda juga pernah nonton video yang lain, atau mungkin saya kasarain banget Anda untuk ngecek video-video kita yang lain, di mana traffic dari YouTube sebetulnya yang paling dominan datangnya dari dua, kalau organik gitu ya. Satu adalah datang dari search atau pencarian. Jadi, dari kata kunci, orang mencari kata kunci tertentu. Misalnya, Anda mungkin menemukan video ini dari pencarian kata kunci tertentu. Kemudian Anda masuk ke sini, kemudian mungkin Anda memutuskan untuk jadi subscriber di channel SMM misalnya. Atau yang kedua, bisa jadi datangnya bukan dari search, tapi dari suggested. Suggested ini berarti Anda nonton video orang lain, mungkin sebelum dari video ini, Anda baru menemukan video ini, kemudian Anda baru memutuskan untuk ngecek video kita yang lain dari channel, atau mungkin Anda memutuskan untuk jadi subscriber langsung. Which is sama aja, itu traffic. Jadi, Anda berkunjung ke sini entah dari pencarian, entah Anda dari nonton video lain, kemudian direkomendasikan YouTube ke video ini, pada dasarnya Anda melihat hal itu. Nah, dari traffic, kemudian kita perlu memahami bahwa traffic ini kemudian kan adalah sumber dari subscriber, termasuk channel visit. Kemudian yang saya pengen Anda pahami untuk bisa memahami gimana cara yang paling optimal buat kita sendiri, buat Anda sendiri, untuk bisa dapetin lebih banyak subscriber adalah Anda perlu memahami yang namanya content performance. Content performance itu, ya sebelum kita bicara content performance, kita perlu pahami content bucket ya. Content bucket. Content bucket adalah slot-slot content apa aja yang Anda buat di channel Anda. Bisa jadi, pada umumnya saya biasanya klasifikasiin jadi lima bucket ya. Jadi, saya gambarin di sini ada lima bucket. Pertama adalah edukasi, ya, education. Kemudian ada lagi inspiration, ya. Inspirasi bisa jadi content berikutnya adalah motivasi. Motivasi termasuk, ya, kemudian ada juga konten yang sifatnya informasi. Informatif, gitu ya. Atau kemudian yang terakhir adalah promotion. Jadi, ada lima bucket yang sebetulnya Anda bisa, apa namanya, perhatikan. Sebetulnya di sini Anda perhatikan ya, inspirasi sebetulnya di sini bukan inspirasi ya, di sini adalah entertaining. Jadi, ada empat, ya. Jadi, sini adalah education. Ya, ini bagian entertain. Yang video-video yang menarik, yang lucu, yang nyantai, gitu ya. Kemudian motivation, gitu ya. Education. Motivasi, kemudian informative. Formation, boleh ya. Formation, kemudian sama promotion. Jadi, Anda bisa perhatikan dari lima content bucket ini, mana yang Anda produce. Kemungkinan pada kebanyakan konten, Anda bisa buat konten yang sifatnya lebih edukasi, mungkin, kalau di kita, gitu ya. Edukasi, informasi. Berapa kasus ada yang lebih fokus pada entertaining, bisa jadi, atau promotion, misalnya. Jadi, lima bucket ini yang perlu Anda pahami baik-baik. Jadi, pada dasarnya, ini yang harus kita pahami dulu, skemanya. Nah, setelah skema ini kemudian kita pahami, baru kita perlu evaluasi, gitu ya. Apa yang kita evaluasi? Yaitu dari channel kita, gitu ya. Apa yang kita perlu cek? Ya, sekarang kita bisa ngecek di bagian analytics, misalnya, gitu ya. Di bagian analytics, kita akan perlu melihat di bagian yang namanya tab audiences. Jadi, saya akan guide Anda untuk memahami cara kerja ini, ya. Anda bisa ke tab audiences. Di tab audiences, Anda bisa lihat di sini ada subscriber. Jadi, ini pertumbuhan channel kita, gitu ya. Selama 28 hari terakhir. Ada sekitar 800 subscriber selama 28 hari terakhir. Dan, di bagian sini memang tidak menggambarkan keseluruhan atau pergerakan grafik ini memang menggambarkan pertumbuhan subscriber kita harian, ya. Di mana averagenya kita mungkin sekitar 20-30, ya. 25 ke atas, sorry. Itu pertumbuhannya. Cuma ini kan nggak menggambarkan keseluruhan, ya. Mana content-content yang paling bagus buat kita. Karena di bawah juga nggak menggambarkan itu. Tetapi, yang bisa kita lakukan adalah klik bagian see more di sini. Jadi, Sekali lagi, ya. Anda masuk ke bagian analytics, ke bagian audience. Kemudian klik subscriber. Anda klik see more. Saat kita klik see more, kita akan masuk dalam bagian channel analytics yang lebih deep, yang lebih dalam. Di mana? Nah, di bagian ini, kita akan bisa mendapatkan pertumbuhan video-video mana sih yang berkontribusi pada pertumbuhan subscriber kita yang signifikan. Terutama di 28 hari terakhir. Di sini Anda bisa lihat bahwa ada banyak ya video-video yang kita miliki dari channel-channel yang ada di kita. kemudian di sini Anda bisa perhatikan. Oh, paling banyak kontribusinya adalah 22% dari satu video yang paling atas. Misalnya gitu ya. Video kedua, 8,7%. Video berikutnya adalah 5,4%, 3,5% seterusnya, teman-teman. Nah, inilah yang kemudian Anda klasifikasikan ke dalam yang namanya konten bakat tadi. Mana nih yang paling bagus? Oh, ternyata dari 28 hari terakhir, misalnya kita punya 30 video yang kita upload ya, selama 28 hari terakhir misalnya, atau 28 konten terakhir video yang kita upload di YouTube. Kemudian, oh, ternyata yang paling signifikan adalah konten-konten yang datang dari edukasi misalnya. Ya, maka Anda lebih fokus pada edukasi. Topik apa yang lebih banyak di edukasi? Misalnya topik A, misalnya topik B, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi akan depend tergantung dari ya apa sih konten yang, konten bakat apa yang performannya paling bagus di Anda. Itu yang perlu kita evaluasi, sekali lagi. Jadi, bukan sekedar kita melihat atau menapka kira-kira apa yang orang suka, kemudian gimana cara dapetin subscriber. Jadi, Anda harus menemukan pola sendiri. Jadi, setelah sudah posting banyak video ya, ideal Anda punya posting berapa video, kemudian lihat feedback yang seperti apa, analisa seperti tadi. Masukkan, klasifikasikan. Konten-konten mana sih yang performanya bagus? Oh, ternyata jangan-jangan di tempat Anda lebih bagus adalah yang sifatnya motivasi misalnya, yang lebih inspirasi. Atau jangan-jangan orang lebih suka pada topik-topik yang sifatnya lebih entertaining, yang nyantai misalnya. Atau jangan-jangan gitu ya, di channel Anda mungkin Anda lebih disukain oleh orang-orang karena Anda promosi. Ada beberapa kasus yang ya tentu kita tahu bahwa mungkin yang promosi nggak selalu orang suka, karena nggak semua orang suka dijualin kan gitu ya. Tapi pada beberapa case yang saya pernah temukan juga gitu, ada beberapa orang yang justru kalau dia nggak promosi, malah nggak bagus gitu ya. Sehingga saat dia kontennya terus promosi gitu ya, kalau orang suka dengan cara dia nge-review misalnya, suka dengan cara dia bagiin edukasi seputar apa yang dia jual, itu juga termasuk sebetulnya. Jadi, sekali lagi, it depends tergantung. Nah, itu yang harus Anda evaluasi sekali lagi. Pastikan Anda memahamin metode yang sebelah sini gitu ya, Anda memahamin tentang konten bucket tadi, kemudian nanti Anda aplikasikan lihat data realnya seperti apa, dan ya kemudian Anda bisa mendapatkan insight yang lebih clear, lebih detail tentang gimana caranya Anda bisa mendapatkan banyak subscribers di channel YouTube Anda dengan stabil tentunya, dan tentunya akan jauh lebih signifikan dan lebih optimal. Nah, kurang lebih, itu kali yang saya bahas dalam video kali ini. Pastikan Anda like untuk mendukung channel ini gitu ya. Jangan lupa juga Anda subscribe, kalau memang Anda punya masukan, Anda punya topik-topik khusus yang perlu kita bahas gitu ya. Feel free buat tulis di komentar, kita akan senang banget untuk bisa baca komentar-komentar Anda, masukkan kritik, saran, atau apapun itu. Pastikan tuliskan di komentar, dan kurang lebih itu aja topik yang saya bisa share pada Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.